Oke, berjumpa lagi di channel Koko Ayam, teman-teman. Kita akan langsung mulai saja tutorial membuat game-nya ya. Membuat game bertemakan Harvest Moon, tapi hanya satu scene yang kita pelajari ya. Langsung kita buka saja. New. Oke. Kita atur window size-nya, atau nanti saja ya kita lihat dulu background yang akan kita ambil ya. Langsung insert new object. Tile background. Kita arahkan. Iya, saya sudah mempunyai gambar ya, teman-teman. Ini gambar yang saya punya. Ada yang map. Ada room 1 dan room 2 ya. Ini maksudnya ruangan rumah nanti. Ruangan rumah 1 dan rumah 2. Jadi ada dua rumah nih. Kita open ya. Oke, kita close. Kita tempatkan ya, teman-teman. Tempatkan di sini. Kita scroll biar lebih kecil ya. Kita tempatkan. Kita ambil ukuran-ukurannya ya. Ukuran dari gambar. Oke. Ukurannya berarti 1029 x 577 ya, teman-teman. Berarti layout-nya juga kita samakan. 10, kita copy saja ya. Layout-nya. 1029 x 577. 1029 x 577. Oke. Terus untuk windows size-nya ya. Kita samakan. 1029 x 577. 1029 x 577 ya, teman-teman. Ya ya. 1029 x 577 ya. Oke. Kita perbesar lagi. Oke, di sini saya sudah menyiapkan dua rumah ya, teman-teman. Dua rumah yang nanti akan kita masukkan. Kita ganti dulu layout-nya menjadi game ya, teman-teman. Namanya kita ganti menjadi game. Terus event sheet-nya juga kita kasih event game. Oke. Kita tambahkan dulu layout. Add layout. Add event sheet. Berarti kita menambahkan juga dengan event sheet. Kita kasih nama rumah 1 ya. Rumah 1. Di sini event sheet. E. Rumah 1. Kita tambahkan satu lagi layout. Berikut event sheet juga. Rumah 2. Di sini. Ke rumah 2. Oke. Jadi kita sudah mempunyai tiga layout ya, teman-teman. Kita atur juga. Kita masukkan ya. Maksudnya jangan dulu diatur. Ukuran size layout-nya kita masukkan saja dulu. Insert new object. Rumah 1 ya. Sprite. Kita masukkan rumah 1. Ini ya teman-teman. Room 1 ya. Room 1. Kita close. Kita tempatkan di sini. Kita lihat. Kita ganti layout-nya tadi ya. Samakan ya. Dengan game. 1029. 577. 1029. 1029. Kali 577. Oke. Terus. Size. Windows size-nya juga. 1. Tukos. Sudah benar ya tadi ya. 1029. Sudah benar. 577. Oke ya. Teman-teman. Jadi kita. Sampai di sini ya. Berarti. Ini game sudah. Rumah 1 sudah. Rumah 2 ya teman-teman. Sekarang rumah 2. Kebalik ya. Tapi gak apa-apa. Sedan-teman sprite. Di sini rumah 1. Rumah 1-nya kita buka lagi. Di sini rumah 2 ya. Yang belum ya. Oke. Close. Kita atur. Layout-nya. 1029. 577. Sudah. Sudah benar. Oke. Kita keser dulu. Kita tempatkan di sini ya teman-teman. Oke teman-teman. Sudah jadi. Ini rumah. Rumah 1. Rumah 2 ya. Oke. Setelah itu kita akan menambahkan. Di layout game. Di layout game. Layout game. Bentar ya teman-teman. Kita lihat dulu nih. Oh ini namanya belum ya. Oke. Spread ya. Jadi. Jadi ini. Spread 2 ini kita kasih nama. Rumah 1 ya. Room 1 ya teman-teman. Rumah 1. Spread ini kita kasih rumah 2. Rumah 2. Oke. Setelah itu. Kita akan masukkan. Mainnya ya. Insert new object. Sprite. Kita kasih warna. Biru saja. Oke. Oke ya. Kita atur size-nya. Kecil saja. Kita kasih nama pemain ya. Teman-teman. Pemain atau player. Oke. Pemainnya kita kasih behavior ya. Behavior. Behavior. Kita tambah juga. Kita tambah juga. 8 direction ya. Oke. Jadi dia bisa maju-mudur kemana-mana ya. Oke. Kita close. Terus kita akan insert lagi. Sprite. Objek pembantu ya. Objek buat bantuan kita. Sekarang akan ini adalah pintunya ya. Oke. Kita kasih nama. Kita kasih nama. Pintu saja ya. Pintu. Oke. Pintu ini kita tekan control pada keyboard. Tahan. Lalu geser ya teman-teman. Kita arahkan ke pintu yang ruangan satunya lagi ya. Oke. Kita perkecil. Oke. Oke ya. Pintu. Kita kasih instant variable ya. Instant variable. Kita kasih. Mungkin namanya pintu saja ya. Pintu. Oke. Ini sialnya 1. Yang ini kita kasih 2. Oke. Ini 1. Ini 2 ya. Oke teman-teman. Apa lagi ya. Apa lagi ya. Pintu. Pintu. Oke. Kita kasih satu lagi ya. Satu lagi. Untuk layar hitamnya ya. Kita kasih layar hitam ya. Oke. Kita tempatkan di bawah sini saja. Oke. Kita kasih nama layar ya. Layar ya. Oke. Terus layar ini kita kasih behavior fit ya. Behavior fit. Ya. Yeah. Fear fit sudah. Fit in time-nya 1 ya. Oke. Sudah ya. Oke. Nanti kalau misalnya ada lagi yang perlu kita tambahkan. Akan kita tambahkan ya teman-teman. Sementara ini cukup disini dulu ya. Oke. Kita akan ke event sheet-nya ya. Event dari game-nya ya. Jadi kita tambahkan dulu global variable. Kita kasih nama. Pintu rumah ya. Oke. Setelah itu kita kasih. Add group ya. Groupnya kita kasih nama lolos ya. Lolos. Oke. Kita kasih. Event. Sub-event ya. Pemain. Pemain. Next. On collision. On collision. Pintu. Kita cari pintu ya. Oke. Jadi ketika pemain kita nanti menabrak pintu ini atau pintu ini. Objek pembantu tadi. Add another object. Add another object. Pilih pintu. Next. Pilih pintu. Compare instant variable. Value-nya 1 ya. Done. Terus add action-nya system. Set value. Pintu rumah sama dengan 1. Oke. Done ya. Kita tambah lagi. Pemain. Maka pemain. Maka pemain. Set enable-nya. Disable. Oke. Terus kita kembali dulu ke layar ini. Kita mau lihat. Kita skala yang hitam ini ya. Kita tempatkan di sini. Kita perkecil sedikit. Kita lihat posisinya. Kita size-nya dulu ya. Size-nya kita copy. Kita kembali lagi ke game and action. Terus layar. Next. Set size ya. Set size. Kita paste di sini. 639 ya. Bawahnya. 639 untuk I-nya. Ini kita hapus. Hack-nya ya. Maksudnya bukan Y. Hack. Terus posisinya juga ya. Posisinya kita copy lagi. Oke. Posisinya. Add action kembali. Layar. Sekarang set posisi. Set posisi. Kita paste di sini. 304 ya. Yang atas. Kita hapus. Oke. Sekarang add action lagi. Layar akan fade ya. Start fade ya. Start fade. Terus sistem akan menunggu wait. Wait. Wait-nya 1. Dan maka sistem. Sistem akan. Go to layout ya. Go to layout. Rumah ya. Rumah 1 ya. Oke. Rumah 1 ya. Oke teman-teman. Kita copy saja. Kita copy saja logika ini. Kita copy saja. Kita paste di sini. Terus satunya kita ganti 2. Oke. Ini juga kita ganti 2. Ini juga kita ganti 2. Ini juga kita ganti 2. Rumah 2 ya. Oke. Setelah itu kita coba dulu ya teman-teman. Kita coba. Kita play. Oke. Kita mainkan. Oke. Dia masuk ya teman-teman. Kita ubah saja defaultnya menjadi VJS ya. Kita ulangi lagi. Untuk pintu sebelahnya. Untuk pintu sebelahnya. Oke ya. Sudah masuk semua ya. Sudah muncul ya. Muncul. Kita perbaiki lagi posisi rumahnya ya. Oke. Oh ini kita kembalikan lagi ya. Setelah kita. Kita. Ini kita kembalikan lagi layarnya ya. Setelah itu apa lagi teman-teman. Kita akan tambahkan ya. Tambahkan add event. Ketika sistem. On start layout ya. Memulai. Layout. Terus. Add another conditionnya. Ketika sistem. Compare variable. Pintu rumah. Sama dengan 0. Maka RxN-nya pemain. Set posisi ya. Set posisi ya. Set posisi. Set posisi. Kita copy dulu ya posisinya ya. Kita tempatkan dulu pemainnya. Ini kita kecilkan dulu ya. Teman-teman. Tidak. Ya di sini. Posisinya sekarang ini ada di sini ya. Posisinya kita copy ya. Copy. Pemain. Set posisi. Base. Base. 3, 4, 8. Kita hapus. Oke. System. Next. Compare variable. Sama dengan 1 ya. Sama dengan 1. Set pemainnya. Add action. Salah ya. Salah. Ini ke sini dulu ya. Pintu 1. Kita copy saja. Base. Ini ke sini. Ini. Ini sudah benar. Pintu 1 ya. Ini posisinya tadi di sini ya. Ini di tengah ya. Oke. Kita posisi ini. Kita copy. 3, 9, 6. Oke ya teman-teman. Sistem. Compare variable. Dengan 2. Kemainnya posisinya di sini ya. Nah. Di sini kan 2 kan. Posisinya kita copy. Di sini kita. Kemain. Set posisi ya. Base di sini. 3, 4, 5. Uh. Angka cantik ya. Berurut. Oke. Kita sorot dulu ya teman-teman. Kita naikkan ke atas. Kita naikkan ke atas. Kita coba ya. Coba. Salah ini kayaknya. Ada yang salah. Salah. Ketika memulai rumah berada di posisi 7, 13 ya. Berada di mana? Posisinya ini ya. Oke. Kita perbaiki ya teman-teman. Posisinya kita ganti menjadi 3, 9, 8. Kita hapus. Oke. Ketika berada di rumah 1. Posisinya ke situ. Rumah 1. Rumah 1. Yang mana? Yang ini ya rumah 1 ya. Satu ini. Posisinya sudah benarkah? 7, 17. Kita copy ya. 3, 4, 8. Oke. Sekarang rumah 2. Kita copy lagi. Posisinya. 3, 4, 5. Yang benar ya. Benar nih. Kita coba play. Oke. Ya benar ya. Sudah. Oke. Sudah bagus ini. Tinggal yang rumah 1-nya. Ini tidak masuk ya. Kita perbaiki ya. Rumah 1 sudah bagus. Rumah 2 ya. Rumah 2. Rumah 2. Nah. Rumah 2 ya. Terlalu besar ini kayaknya. Size-nya. Berapa rumah 1 tadi? Kita copy saja size-nya ya. 1, copy. Rumah 2. Size-nya. Layout-nya kita ganti juga. Oke ya teman-teman. Kita coba ya teman-teman. Kita coba lagi. Kita coba lagi. Jangan di sini. Kita belum kasih script-nya. Dari awal. Dari layout game. Oke. Kita coba lagi. Sudah bagus. Kita play ke sebelahnya. Oke ya teman-teman. Sudah bagus ya. Nah. Kita akan tambahkan script di rumah 1 dan rumah 2 ya. Kita klik irumah 1 biar muncul di sini. Dan irumah 2 ya. Irumah 1 ya. Sekarang irumah 1 kita tambahkan add event. Add event. Sistem. Ketika start layout. On start layout. Maka pemain. Kan set posisi ya. Set posisi ya. Set posisi. Posisinya. Dimana kita lihat lagi. Game. Rumah 1 ya. Rumah 1. Rumah 2 ya. Rumah 1. Kita ambil pemain. Pemain ini kita geser ke sini teman-teman. Oke. Kita perbesar dulu. Kita tempatkan di sini. Terus pintunya. Kita tempatkan lagi di sini ya. Rat bantu pintunya. Kita tempatkan di sini. Oke. Jadi set posisinya di sini. Kita copy posisinya. Jadi. Pemain. Set posisi. Copy. Oke. Done ya. Kita copy. Pemain. Pilih pintu. Oke. Sistem. Pergi ke layout ya. Go to layout game ya. Pergi ke layout game kembali ya. ini kita copy saja kita masukkan juga ke rumah tapi di sini pemainnya kita ganti ya pemainnya yang ini ya kita geser juga ke sini pemainnya pintunya kita geser lagi salah kita berbesar sedikit Oke posisinya ini kita copy ke rumah dua ya bisnis ini 515 ya 5 ini kita hapus down Oke kita coba ya temennya kita coba oke dia sudah keluar masuk sudah masuk dia sini dia keluar oke masih masih error ya kita lihat lagi coba kita rumah satu ya kita ke rumah satu oke masuk biar rumah satu masalah ya kita dia berhenti disitu terlihat lagi ya kita lihat lagi mungkin besar ini salah posisi rumahnya ini ke rumah satu berat ini kan rumah satu ya kemungkinan besar salah di sini ya sekarang kita posisikan rumah rumah satu ini ya rumah satu ini rumah satu ya ini rumah satu posisinya ini copy berumah satu sudah benar ya rumah dua ya rumah dua ini ya rumah dua ini sudah benar game nya ya kita lihat lagi ketika pintu rumah main set di tengah ya masuk kita hilangkan ini even ya salah ya teman-teman kita tambahkan it sub even ya even blank saja ya eh eh blank ya ini harusnya kita perbaiki dulu teman-teman ya kita perbaiki dulu kita keluarkan lagi kita taruh ke atas ini kita hapus ya kita lihat dulu atau nanti sub even ya ini sistem next pintu rumah sama dengan nol kopek super lagi sistem dan variabel sama dengan satu kita copy paste di sini sama dengan dua ya pet actionnya pemain set posisi ya set posisi set posisinya terlihat dulu ya pintu nol kita posisikan dia di tengah posisi kita copy 379 397 Oke kita copy saja taruh di sini taruh di sini taruh di sini itu satu ya rumah satu itu di sini posisi kita copy 345 kita copy 345 oke teman-teman kita coba ya teman-teman kita coba oke sudah masuk keluar lagi masuk keluar lagi oke teman-teman oke kita telah menjelesaikan ya teman-teman ya nah kalau misalnya teman-teman mau mau membuat pemain kita tidak keluar dari jalan raya ini tinggal teman-teman kasih kasih ini saya jelaskan ya tinggal teman-teman kasih lagi objek misalkan tempatkan di sini di 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 penghalang ini ya atau di batas hijau ini ke teman-teman kasih behavior solid ya behavior solid nah biar dia enggak enggak ke enggak enggak melangkah ke sini ya enggak ke hijau ini ya dan nanti kalau misalnya terlihat tinggal kasih visibelnya ganti invisible ya oke gitu saja teman-teman ya eh tutorial kita kali ini selamat belajar daripada memainkan game lebih baik kita membuat game Oke sampai jumpa jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman salam developer Terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa untuk like dan subscribe ya serta mengaktifkan icon lonceng di sampingnya agar teman-teman teman-teman tidak ketinggalan update video pembelajaran berikutnya teman-teman juga bisa share video ini jika terasa suka dengan begitu teman-teman juga sudah turut membantu agar channel ini tetap eksis untuk terus berkarya Terima kasih dan sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya bye bye